yo sip kita sekarang mau kolek-kolekin wl dulu ya karena untuk giveaway mingguan jail Oke kita lihat dulu yang bagian kanan wuwu banyak ya ya ngasih ya tuh ada wordlock 5wl jadi enggak semuanya gua bacain ya jadi ada yang ngasih 5wl dari Nippan I love you Bang wuuh love you too bro punchweb semangat Bang walau sen ditutup cepat ngeledek aja oke terus ada FFDZ numpang ngomong-ngomong ya Bang yang butuh pengen ke kia bt tuh kia bt yang butuh pen penpek tuh chat-chat gitu terus ada lagi nih ken genteng ken ganteng apa sih encik aku masuk ya bro bro ah ada-ada aja terus ini Wah ya 10wl coy masih 10l kayaknya nih giveaway minggu ini bakalan banyak deh gua udah ngosongin wld backpack ya tuh kelihatan enggak enggak ada kan enggak ada wl jadi pure ini semuanya buat giveaway minggu ini coy karena lu gue jadi pro makasih Bang oh oke thank you juga ya karena lu juga gua YouTube gua ada yang nonton oke dari gua Nino gua Nino dua kali 2wl ya makasih gua Nino terus ada dari finzaki tetap upload terus Bang ya apalagi gua usahain oke terus wl dari yanxtz u semangat Bang kontennya dan makasih udah jadi orang gua ngerti coba komennya supro dari supro satu wl wng Bang sulbang set juga terus dari human 131 pagi siang sore malam guys subs goblok wien thank you thank you terus ada dari donkey dan key ya dan key 143 1w semangat Bang semoga nyatanya kembali normal oke makasih bro kalian hanya perlu subscribe aja channel baru gua biar normal kembali target gua ya pokoknya kalau misalkan nanti event Patrick ya kalau event Patrick nya sudah 10.000 subscriber gitu amin ya akan gua kocok tuh giveaway yang Minecraft sama yang 10dl gitu jadi pokoknya banyak-banyakin subscribe ya terus share gitu terus dari yamero wl1 sorry Bang masih punya ide doang nggak apa-apa bro ini bermanfaat kalau misalkan gua gabungin semua yang atas gua gabungin dan gua kasih ke kalian juga dan gua Nino ngasih lagi gua gua Nino berarti 3wl ya totalnya oke thank you gua Nino Nino ya oke kita kolej kita lihat berapa hasil dari uh 2dl coy oke gua tambahin aja ya biar 2dl terus nah sudah gua kumpulin ya gua juga gua nambahin jadi 2dl eh jadi 2dl ya 200wl kayaknya oke deh 4 orang pemenang biar banyak yang yang dapat masing-masing 50wl oke yo hello guys guys oke kembali lagi bersama Vicky disini apa kabar kalian semuanya semoga baik-baik aja ya enggak enggak usah ya pokoknya gitulah jadi kali ini gua akan lanjutin lagi dari part best farmable di growtopia coy karena kan masih banyak banget ya item-item farmable dan belum gua buktikan bener nggak sih hasil dari gamesnya terus profit dari sitnya berapa terus harganya berapa modalnya berapa jadi buat kalian yang belum mencoba atau belum pernah coba tuh bisa kalian coba atau lihat dulu video gua nih sekiranya kalian cocok misalkan kalian pertandingnya bosen nih elgrid mulu chandelier mulu pisteing mulu paper mulu jadi kalian bisa nih nonton video-video dari gua part-part playlist dari best farmable nah kalian bisa pindah gitu coy oke bahan atau item apa sih akan gua farmable atau gua farm sekarang nih dan melihat kita pembuktiannya dari penghasilan gamesnya berapa terus lebih sitnya berapa gitu coy oke jadi tanpa basa-basi ya kita langsung aja masuk ke wordnya coy nah bro jadi ini adalah item yang akan gua farm sekarang ya atau kita pembuktian dari best farmable yang namanya adalah item ini nih yang kalian lihat di layar atau di word ini tuh namanya adalah sorkerer stone anjay sorkerer ya jadi batu-batu-batu ya ya itulah anjing jadi buat kalian yang belum tahu dan ini adalah item best farmable pada masanya coy wuh sekitar tahun berapa ya gua lupa pokoknya ini udah lama banget tapi ini masih best juga nah untuk kalian belinya atau kalian mau jual belinya nih ngetradenya atau nyarinya kalian bisa pergi ke buy sorkerer coy nah jadi tempat jual belinya atau threadnya itu disini coy ada yang jual kan walaupun beberapa kalian bisa juga ke word by stone ya Nah kalian juga bisa tuh beli jual beli sorkerer guys turun disitu coy untuk harganya kita lihat sorkerer blok ya bloknya itu sekitar 80-100 persatu coy sama kayak paper ya terus untuk sitnya itu 20-25 persatu nah ini adalah di di keterangan dari word ini ya by sorkerer tapi kalau orang-orang jual tuh kalian bisa lihat banyak yang jual 32 persatu bloknya 100 persatu tuh sitnya 32 persatu jadi harga sitnya itu tidak sesuai dengan tulisan yang ada di word ini coy Oke jadi kalian bisa pergi ke sini ya kalau mau jual beli biasanya rame nih kalau siang siang kalau enggak malem eh kalau enggak malam kalau enggak pagi siang sore ini masih rame nih worth berhubung ini gua recordnya malem coy jadi hanya beberapa orang aja di tiga orang coba kita cek ke bystone ya di bystone malah kosong cek berarti untuk jual belinya kalian bisa pergi atau kalian bisa jual belinya di by sorkerer aja coy kalau di sini bener-bener nggak ada orang parah banget ya Oke jadi kita kembali lagi ke warfarm gue Oke sih jadi gua ini punya berapa siti gua punya 2522 sit atau kita buletin aja jadi 2500 lah dan ini tidak full semua atau tidak full semua wooden platnya gua isiin masih ada yang bolong-bolong coy jadi kita buletin aja ya 2500 gitu Coy nah untuk harganya kan harga sitnya itu 32 persatu terus bloknya 100 persatu ya kita buletin harga sitnya adalah 30 persatu coy jadi kalau misalkan 2522 nih yang ada di word ini kalau kita bagi dengan harga sitnya yaitu 30 persatu ya kurang lebih untuk satu war yang isinya itu 2500 kita ngeluarin modal itu sekitar 85 wl coy untuk satu war soror keras tun dan itu enggak full ya sekitar 2.500 sit coy berapa sih games yang akan kita dapat kalau kita melakukan farming dari item soror keras tun ini dan berapa juga lebih sitnya Oke jadi ya kita harus ngelakuin harvest terus breakdown itu enggak bentar anjing seperti biasa gua akan menggunakan atau memakai metode original farming ya coy jadi gua nggak akan pakai item-item apapun Nah gua nggak akan pakai anches tesseract yang biru ya terus gua nggak akan pakai ya pokoknya gua botakin aja dah semuanya nah sip jadi nggak ada efek apa-apa ya untuk harvest maupun breaknya dan untuk kali ini gua itu akan menggunakan make plan make plan so pasti ya biar cepet karena ini bloknya lumayan keras deh kayaknya jadi gua akan menggunakan make plan terus gua akan menggunakan remen juga coy karena kemarin gua baru beli remen dan gua harus pakai ini tahap-tahap percobaan gitu coy remen Nah ini buat kalian yang belum tahu ya khususnya para pemula remen itu bisa muku tiga blok sekaligus jadi contohnya ini boom nah tiga blok langsung gitu coy Oke kita masukin bloknya di make plan dan satu make plan nya untuk sip nah bro jadi teknik untuk harvest kali ini atau teknik harvest yang akan gua gunakan kali ini gua tidak menggunakan yang namanya traktor traktor kayak John traktor terus harvester of sorrow jadi gua tidak menggunakan itu pure gua menggunakan remen coy jadi kita tinggal mukul-mukul aja walaupun spasi kita hancur ya pasti jebol tapi ini menurut gua lebih cepet coy gitu oke jadi gua akan harvest dulu semuanya eh iya untuk gamesnya berapa tadi ya gamesnya di awal gua punya Oke jadi games di awal itu gua pegang 60.080 games ya nanti kita tinggal kurangi aja dari hasil sehabis kita farming si sorker stone ini coy jadi sekarang ini akan gua harvest dulu semuanya let's go nasib bro sudah ya gua sudah ya kita lihat ya ini kita lihat nah si bro sudah ya gua sudah selesai nih nge-harvest sheet semuanya jip dan gums yang gue dapet wow lumayan ya hampir sama kayak chandelier maupun elgrid ya dari yang awalnya itu 60 ribuan gums gue dan sekarang 85 ribu artinya kan kita dapet sekitar 25 ribuan gums coy gede juga ya dari harvestnya belum kita dapet dari gums untuk nge-break si bloknya coy jadi langkah selanjutnya adalah kita break dulu nih si blok-bloknya terus kita lihat berapa hasil lebih sheetnya terus berapa dapet gums cleannya ya atau total semuanya yang kita dapet dari farming si item shorker stun ini coy jadi sekarang itu kita break dulu bloknya let's go oh iya guys gue lupa jadi kita belum hitung ya berapa jumlah hit dari si shorker stun ini coy jadi kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali hit ya baru hancur si shorker stun ini berarti termasuk ke golongan yang keras coy alias ya susah di breaknya maka dari itu gue menggunakan rayman agar sekaligus 3 biji nih hancur gitu kalau gue satu-satukan ya lumayan lama ya dan gak kelar-kelar nanti videonya oke jadi langsung aja kita lanjut lagi untuk nge-break si bloknya coy oke sif guys gue sudah melakukan breaknya ya anjir sudah semuanya lumayan ya dari malam pagi baru beres kampret bisa kalian lihat ya dari gems yang gue dapet wow banget dong gemsnya dari yang awalnya 60 ribuan ya 60 ribu gems dan gue sekarang mendapatkan 155 ribu yang artinya berarti gue dapet sekitar 95 ribu gems wow lebih mantep ya kayaknya hampir sama kayak chandelier nih coy chandelier juga kan sekitar 90 ribuan ya satu farmnya atau 100 ribu gitu dan itu tidak menggunakan item-item pendukung apapun kayak dcs terus body block ya terus gak pake shorow gak pake apa-apa dan hasilnya 95 ribu coy dari shorker stun ini oke sekarang kita lihat sheetnya berapa ya nah dari total sheetnya berapa ya gue lupa total sheetnya itu yang awalnya 2522 ya atau kita boleh anjir ayam bro sekitar 2.500 ya kita bulletin aja 2.500 dan gue mendapatkan itu total dari hardfax maupun breaknya sekitar 2.700 yang artinya kan kita profit sekitar 200 sheet ya lumayan lah berapa 4 WL ya 4 WL 3 WL bisa dijual segitu coy wow dan selanjutnya ya so pasti gue akan tanam dulu semuanya untuk melihat berapa sih lama dari masa tumbuh si shorker stun ini coy nah shorker stun ini masa tumbuhnya yaitu 7 hari 15 jam wah berarti bener-bener hampir sama kayak chandelier ya berarti bisa dibilang ini item bawahnya chandelier apa tasnya chandelier ya gue bisa bilang sama lah ya sama kayak chandelier tetapi ya bedanya kalau kita jual belinya agak susah nih kalau shorker stun kalian bisa lihat kan kemarin wardnya itu sepi banget karena kan itu malam juga gak tau nih kalau misalkan pagi siang sore itu rame atau enggak sedangkan kalau chandelier kan wardnya sudah pasti rame ya banyak orang yang jual maupun yang beli gitu coy kalau shorker ya gitu jadi sepi oke jadi langsung aja gue akan tanam dulu semuanya baru kita simpulkan worth it atau enggaknya dan bagus atau enggaknya si item shorker stun ini untuk jadiin farmable coy atau item farming kita coy gitu oke let's go oke si bro gue sudah semuanya eh malah semuanya ya gue tanamin padahal modal awalnya itu hanya 2500an sit tapi malah full ini gue tanamin semua dan sekarang sisa sitnya hanya 151 coy 151 sit shorker stun oke jadi kesimpulannya adalah kita akan mendapatkan sit lebihnya itu kurang lebih 200 sit ya dari satu farm shorker stun terus gemsnya itu berapa bang nah gemsnya itu kalau kalian harvest terus break blocknya sendiri dan tidak menggunakan item-item pendukung apapun itu kalian akan dapat sekitar 95.000 gems coy wow banyak banget ya hampir 100.000 tentunya akan lebih banyak kalau kalian itu pakai alat-alat pendukung atau item-item pendukung kayak dcs ya dcs tuh pas kalian lagi harvest terus body block pas lagi ngebreak sama anches blue wow itu bakal lebih banyak lagi gems yang kalian dapetnya coy oke jadi kesimpulannya ya menurut gue ini akan menjadi item kedua ya setelah dari channelnya coy menurut gue karena masa tumbuhnya 7 hari misalkan masa tumbuhnya 5 hari 3 hari wah bakal best banget nih kayaknya ya jadi masa tumbuhnya si shorker stunnya 7 hari sama kayak cendelir dan hasilnya pun hampir sama kayak cendelir dan menurut gue ini bisa dibilang atau bisa dikatakan kedua dari cendelir karena apa? karena kan reward rate-nya atau jual belinya reward buat jual belinya itu sepi atau sepi peminatnya coy jadi bisa dikatakan ini kedua kalau misalkan rame kayaknya bisa ngebalap cendelir juga nih oke menurut gue kalian bisa pindah nih kalau misalkan kalian muak sama cendelir kalian bisa pindah ke shorker karena kan jumlah hitnya juga hampir sama ya 8 kali pukul gak pake item apapun itu hancur dan cendelir juga ya kurang lebih segitu kan kayaknya gue akan pindah deh kayaknya setengah-setengah ya kayaknya punya 10 shorker stun lumayan terus kerjain orang oke jadi mungkin videonya hanya itu aja ya hanya gimana sih atau pembuktian dari warfarm shorker stun coy semoga kalian paham dengan apa yang gue katakan nih yang gue katakan dari awal sampai akhir dan gue harap kalian tidak skip sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak nih buat kalian yang udah support dan dukung gue apalagi sampai nonton video gue nih dari awal sampai akhir semoga kalian sehat selalu dan gue ucapkan tadaa thank you dadah sub indo by broth3rmax